Kalau kita bicara soal langkah pemerintah selama ini, apakah menurut Anda jalan-jalan pengawasan yang kurang? Memang sebenarnya sekarang juga lagi ramai revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang UU ITE. Jadi di situ saya memperhatikan memang sebenarnya sudah ada keinginan pemerintah untuk membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan kepada pengguna online dan juga meng-counter orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebabkan isu-isu hoax dan berujung kepada fitnah. Cukupkah itu kemudian, counter dan mungkin memblokir kemudian? Ya, menurut saya tidak cukup. Karena memang sekali lagi, perkembangan teknologi itu seringkali melewati perkembangan regulasi. Jadi ketika pemerintah sudah berpikir A, perkembangan teknologi sudah sampai Z. Dan itu memang fakta di lapangan, kita menemukan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, memang sekali lagi menurut saya jika pemerintah sudah berbuat sesuatu, itu sudah baik. Tapi tidak cukup. Semua orang harus bisa dilibatkan. Termasuk misalkan di Aceh. Di Aceh kita punya badan daya. Atau MPU, ulama kita. Sebenarnya dalam Islam sudah clear bahwa menyebarkan berita palsu itu bagian dari kebohongan dan juga apalagi itu menuju kepada fitnah. Jadi sebaiknya kalau saya mengusulkan di Aceh ini, semua regulator atau orang-orang berkepentingannya duduk bareng. Kita diskusikan ini bagaimana supaya dari segi pemerintah pusat sudah ada aturan. Tapi pemerintah Aceh juga membuat aturan yang lebih tegas lagi. Dan komunitas juga diajak. Sehingga gerakan ini akan masif untuk mengkantar gerakan isu-isu haks maupun gerakan isu-isu provokatif. Atau jangan-jangan.